selamat menikmati yang pertama perbedaan pertama yaitu tempat bermain bola voli lapangan itu tempat bermain di luar atau di dalam ruangan asalkan tempat tersebut berada di lapangan itu keras lantainya itu keras sementara bola voli pantai itu dimainkan di daerah pantai yang mempunyai bawahan yaitu pasir sesuai dengan namanya kemudian perbedaan yang kedua yaitu jumlah pemain jumlah pemain dalam voli lapangan itu ada 10 orang 6 pemain inti dan 6 pemain inti yang bermain pada saat pertandingan dan 4 pemain cadangan dalam satu tim sementara bola voli pantai hanya ada 2 orang dan itu tidak ada cadangannya ya satu tim cuma 2 orang itu saja tidak lebih sementara untuk yang perbedaan ketiga yaitu ada ukuran dari lapangan yang pertama bisa kita lihat ukuran lapangan dari bola voli lapangan untuk panjang lapangan tersebut ada 18 meter sementara lebar ada 9 meter untuk tinggi net tinggi net putra itu memiliki tinggi 2,43 meter sedangkan putri 2,24 meter sementara untuk bola voli pantai memiliki panjang 16 meter dan lebar 8 meter untuk tinggi net putra yaitu sama dengan bola voli lapangan yaitu 2,43 meter dan untuk putri itu beda yaitu 2,42 meter sementara dan selanjutnya perbedaan yang keempat adalah servis bola untuk voli lapangan melakukan servis bola yaitu dengan arah searah jarum jam yaitu untuk bergantian servisnya itu bergantian memutar sementara untuk bola voli pantai hanya tergantung pemain tersebut membebaskan pemain untuk memilih atau tidak melakukan putaran pemain karena hanya berjumpa dua orang saja itu yang menyebabkan dibebaskan untuk servis atau untuk perputaran pemain tidak ada aturan seperti bola voli lapangan selanjutnya adalah yang terakhir yang kelima adalah set permainan atau set dalam pertandingan dalam voli lapangan ada tiga set dalam satu pertandingan untuk meraih kemenangan dan satu setnya yaitu 21 point game selesai 21 point game sementara di voli pantai itu juga sama yaitu tiga set namun perbedaannya di set satu dan kedua 25 point game game kemenangan dan di set ketiga yaitu hanya 15 point game disini dan sudah hanya 5 perbedaan yang dapat saya jelaskan pada tugas kali ini jika mengalami kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf sekian dari pemaparan dari tugas saya dalam video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati